Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pesa anggrek, sahabat pesa tanaman Alhamdulillah, kita jumpa lagi di jangka sukinya anggrek Sahabat-sahabat, pada kesempatan ini Saya tidak mau atau saya tidak sedang membuat video tentang anggrek Tapi saya mau membuat video tentang Cara menanam tanaman atau sayuran Dengan sistem hidroponik wik Atau hidroponik resapan Sahabat-sahabat, langsung saja Untuk membuat atau untuk menanam sayuran secara hidroponik wik Atau resapan Saya menggunakan barang bekas ya, sahabat Ini adalah bekas jirigen Jirigen tepat minyak itu loh, sahabat Jirigen ini saya belah jadi dua Saya belah jadi, saya potong jadi dua Di mana bagian bawah itu lebih tinggi daripada bagian atas Seperti ini Ini kan padamnya jirigennya begini Begini ya Terus saya belah jadi dua Untuk mempersiapkan membuat hidroponik wik Setelah jirigen dibagi dua Kemudian dikasih lubang Di bagian bawah Yang nantinya untuk didadikan tempat air Nah, ini dikasih lubang bagian atasnya Kira-kira 3 cm dari bibir atas Nah, lubang-lubang ini berfungsi untuk apa? Pertama, untuk mencegah air tidak melubar ya Tidak melubak Tidak merendam sampai ke atas Jadi, sebatas lubang ini Kalau airnya sudah banyak Dan sebatas lubang ini Otomatis air akan mengalir Kemudian, lubang ini juga bisa dijadikan Masuknya udara Karena tanaman Atau akar tanaman dalam hidupnya Membutuhkan udara, sahabat Jadi, kita memberikan lubang-lubang ini Sebagai saluran udara Yang akan dibutuhkan akar tanaman Dalam memetabolisme zat-zat Makanan yang akan menumbuhkan tanaman tersebut Maaf ya, sahabat Jadi, kayak dosen Sahabat-sahabat Saya lanjutkan Kemudian, di bagian atasnya Nanti, untuk penggunaannya Kan seperti ini ya, sahabat Dimasukkan di bagian atasnya Dimasukkan begini kan Ditangkeringkan di atasnya Nah, kemudian untuk di bagian atasnya Juga dikasih lubang Ini tuh Nah, di bagian atasnya ini juga dikasih lubang Tujuannya sama Tadi, kalau di bawah juga untuk memasukkan udara Kebutuhan udara bagi akar Ini juga untuk memasukkan kebutuhan udara bagi akar Seperti itu Kemudian, saya juga menyelipkan sumbu Sumbu ini saya buat dari kain perca Dari sisa-sisa atau bekas kain yang dipilih yang bisa meresap air Seperti itu Ini Bisa pakai kain apa saja lah Sebekas-bekas Yang penting kain tersebut harus meresap air ya, sahabat Nah Kain perca ini Atau sumbu ini Tujuannya adalah untuk mengambil air Untuk mengambil makanan Atau mengambil nutrisi yang ada di air Sehingga tanaman selalu basah Dan kita untuk orang-orang yang sibuk Untuk ibu-ibu yang sibuk Itu tidak usah tiap hari ngiram Tidak usah Bahkan tidak usah Istilahnya sama sekali tidak usah ngiram Kita tinggal mengontrol keadaan air yang ada di bawah Di sini, sahabat Oh ya, sahabat Saya membuat video ini Karena saya sebulan yang lalu Saya sudah menanam Dan nanti di akhir video ini Mau saya tunjukkan ya, sahabat Hasil tanaman saya Seperti itu Kita lanjut Setelah dikasih lubang Bagian atas Bagian bawah maksudnya Bagian bawah Kemudian dikasih sumbu Kemudian kita pasang, sahabat Nah Kita tekan ya Sampai kenceng Biar enggak Oglek Nah Ini ya, sahabat Setelah jadi Ini media Media hidroponiknya sudah jadi Ini ya Nah Kita lanjutkan Kita siapkan Tanamannya Saya Yang sudah saya tanam Sebulan yang lalu Yaitu Kobes, sahabat Kemudian Ada juga beberapa Kembang kol Nah Untuk kali ini Saya mau menanam Kembang kol Nah Untuk tanaman-tanaman Sayuran Ternyata tidak semua Bisa di sistem hidroponik, sahabat Saya juga ada Tanaman yang gagal Saya tanam Dengan sistem ini Contohnya Seledri itu loh, sahabat Seledri itu Saya coba Tanam dengan sistem ini Ternyata Busuk Kletri Jadi Ya maaf ya Karena saya kurang Terus terang Saya kurang berpengalaman Dan ini pun Hanya coba-coba Karena berhasil Saya baru membuat video Nanti kalau tidak berhasil Saya tidak membuat video Tapi yang jelas Yang saya sudah berhasil Yaitu Nanam kubis Nanam sawi Sawi hijau itu loh Kemudian Nanam Kembangkul Nah Kita lanjut Kepanjangan Maaf ya Kepanjangan saya ngomongnya Kita lanjut Untuk menanamnya Siapkan bibit Ini bibitnya Ini bibit Saya semai dari biji Saya semai dari biji Sebulan yang lalu Ini sudah tumbuh Ketika umur sebulan Kan sudah lumayan tinggi Baru saya tanam Kemudian yang saya siapkan Media tanamnya Ini ya Sekamentah Saya menggunakan sekamentah Sahabat bisa menggunakan sekam bakar Juga bisa Tapi saya hemat Ini sekamentah Hasil minta Jadi ini lumayan Biar irit Saya menggunakan sekamentah Hasil minta Tidak beli Kemudian saya menggunakan Ini Kohe Kotoran hewan Mindel Ini saya beli sahabat Satu karung ini Ya Satu karung Tidak tahu berapa kilo Saya beli 25 ribu Tidak tahu di tempat sahabat Ini tempat saya 25 ribu Kemudian Saya campur dengan tanah Ini saya sudah Memik Mengaduk Memcampur Yaitu Sekamentah Kotoran hewan Dan tanah Dengan ukuran Satu 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 Maksudnya Kohe nya Satu pot ini Sekamentahnya Satu pot ini Tanahnya Satu pot ini Saya campur di satu Itu ya sahabat Yuk sahabat Kita lanjutkan Setelah semuanya Siap Masukkan media tanamnya Dengan susunan Pertama Saya isi Dengan Sekamentah Sekamentah Saya masukkan Sampai sebatas Lekuan Di Bagian Drigan Atas Sebentar Saya angkat Berjelas Ini ya Jadi Sekamentah Saya masukkan Sebatas ini Ini kan Sudah lekukan Sahabat Lekukan Leher Dirigen Ya Nah Tujuannya Sekamentah Ini saya masukkan Biar media tanam Tidak terlalu Becek Tidak terlalu Lembab Tapi Poros Seperti itu Ini Kemudian Saya tambahkan Atasnya Dengan Campuran Atau media tanam Yang tadi Sudah Kita campur Yaitu Terdiri dari Tanah Rotoran Hewan Atau pupuk Kandang Kemudian Sekam Setelah itu Lihatkan ya Sahabat Setelah itu Kita buat Seperti Lobang Dikorek sedikit Ya Disini Biar Dibuat Seperti Agak Lobang Dan Lobang itu Nanti Akan saya Gunakan Sebagai Tempat Menanam Kemudian Kita ambil Satu Tanamannya Kita masukkan Bisa Kita isi Kembali Sampai Sebatas Atas Jadi Tapi Jangan Penuh Jadi Kira-kira Disisakan Kurang Lebih 2 cm Dari Bibir Atas Dari Bibir Pot Nah Ini Sudah Setelah itu Nanti Kita isi Dengan Air Kita siram Dengan Air Ini Kebetulan Airnya Saya belum Siap Kalau Saya Mengisinya Dengan Air Hujan Kemudian Setelah Diisi Dengan Air Hujan Saya Tidak Langsung Meletakkan Di tempat Yang Terkena Sinar Matahari Langsung Tapi Sementara Saya Letakkan Di tempat Yang Teduh Di bawah Naungan Dengan Tujuan Menghindari Stres Pada Tanaman Karena Tanaman Yang Baru Dipindah Pasti Akan Stres Jadi Untuk Menghindari Terjadinya Stres Saya Letakkan Di bawah Naungan Kemudian Nanti Setelah Beberapa Hari Setelah Sudah Kelihatan Survive Ya Paling Tidak Sudah Ada Penambahan Daun Satu Atau Dua Baru Saya Berani Meletakkan Di Tempat Yang Terkena Sinar Matahari Langsung Nah Sekarang Ayo Kita Lihat Hasil Tanaman Saya Yang Saya Tanam Sebulan Yang Lalu Jabat Ini Sudah Selesai Saya Letakkan Di bawah Naungan Karanit Jadi Tidak Kena Panas Saya Dunggu Sampai Survive Ya Sampai Ditandai Dengan Munculnya Daun Baru Nanti Baru Saya Letakkan Di Bulusan Pulrain Seperti Itu Dan Ini Sahabat Ini Tanaman Saya Tanaman Kembangkol Yang Saya Tanam Satu Bulan Yang Lalu Sudah Ada Tanda Tanda Pertumbuhan Tapi Belum Mulai Berbunga Ini Bibitnya Sebenarnya Bareng Sama Yang Tadi Hanya Hanya Saja Kalau Itu Kan Saya Semai Kalau Ini Masih Kecil Saya Semai Juga Tapi Begitu Ada Daun Begitu Lebar Daun Kira-kira Satu Senti Terus Langsung Tanam Disini Saya Pisah Ini Malah Cepet Gede Ini Umurnya Sama Kayak Yang Tadi Nah Ini Tanaman Kobis Tanaman Kobis Saya Yang Saya Tanam Dengan Sistem Yang Sama Yaitu Menggunakan Hidroponik Sistem WIC Atau Model Peresapan Ini Saya Tanam Satu Dian Yang Lalu Cepet Besar Tapi Belum Siap Bulat Ya Maksudnya Masih Tumbuh Belum Membulat Bagian Atasnya Pengendalian Hama Untuk Mengendalikan Agar Tanaman Tidak Terserang Oleh Hama Terutama Belalang Kemudian Untuk Bertelur Kupu-kupu Sehingga Adanya Kulat Itu Saya Menggunakan Kulit Bawang Jadi Saya Kalau Masak Kulit Bawang Tidak Saya Buang Tapi Saya Letakkan Di Sini Sebagai Pupuk Dan Sebagai Pengusir Hama Karena Dari Aroma Daun Bawang Tersebut Mampu Mengusir Kepik Gelalang Yang Mau Hinggap Itu Jadi Tidak Jadi Menggunakan Sisa-sisa Kulit Bawang Ini Tadinya Banyak Tapi Terkubur Karena Barusan Saya Tambahi Kupuk Kandang Karena Ini Sudah Terlihat Semakin Menyusut Media Tanamnya Sudah Menyusut Jadi Waktunya Ditambah Ini Tadi Saya Tambah Sedikit Kupuk Kandang Seperti Itu Tadinya Gak Naik Ini Semakin Lama Kok Menyusut Tapi Semakin Dengan Semakin Besarnya Tumbuhan Dengan Semakin Tumbuh Tanamannya Tanamnya Tumbuh Jadi Besar Sehingga Media Tanamnya Menyusut Seperti Itu Jadi Nanti Ini Setelah Berapa Hari Juga Mau Saya Tambah Lagi Ini Tadi Sudah Saya Tambah Sedikit Bebuk Kandang Begitu Sahabat Sahabat Oh Ya Sahabat Sahabat Bila Video Ini Bermanfaat Silahkan Share Dan Bila Suka Silahkan Like Dan Saya Mohon Subcribe Untuk Sahabat Sahabat Yang Sudah Sampai Saya Terima Kasih Yang Belum Saya Mohon Subcribe Agar Saya Lebih Semangat Untuk Membuat Video Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Segala Salah Mohon Maaf Sahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh